Terima kasih 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 Tadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih Dan Terima kasih 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 Hendak Terima kasih 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 Bahkan sangat-sangat-sangat keterlaluan Kalau kita tahu pada waktu itulah kamu akan tahu Bahwa saudara dan saya tersimpan, terbungkus, terlindung Di dalam dua kekuatan Betul tidak? Bapak dan Tuhan Yesus Bukan salahan, kita tidak cuma di dalam Yesus, salah Kita di dalam Bapak dan di dalam Yesus Bayangkan, begitu saya ngomong lagi Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat keterlaluan Kalau hidup ini tidak berdampak Setelah kita ada di dalam dua barikade Nah kalau saya pakai istilah militer Di dalam dua barikade Baru saudara ngerti? Barikade pertama adalah Bapak Barikade kedua adalah Tuhan Yesus Baru setelah itu ada kita Dengar kalimat ini Dengan fakta kebenaran ini Ada enggak setan goblok dan setan nekat Berani menembus dua barikade tadi? Tolong jawab Betul? Ada? Tidak? Setan goblok, setan nekat yang berani menerobos Dua barikade tadi ayo yang di IG, di Facebook silahkan jawab Luar biasa Enggak ada Jadi kalau yang goblok dan yang nekat aja bisa mikir Setan-setan goblok dan nekat itu Maksud saya saudara Maka setan-setan pintar lebih bisa mikir Ngerti enggak kalimat ini? Keren Betul saya setuju saya katakan Betapa sangat keterlaluan Kalau kita di dalam dua barikade itu Dan hidup ini enggak berdampak sama sekali Keterlaluan kita Ada yang salah dalam hidup pelayanan kita Eh, belum selesai Yang ketiga Siapa di dalam siapa? Baca Ini luar biasa Yang pertama Yesus di dalam Bapak Yang nomor dua Kita di dalam Yesus Yang nomor tiga Yesus di dalam kita Ini saya nangis Saya nangis Kenapa? Saudara ngerti enggak kalimat ini? Siapa yang di dalam siapa? Saya beri pertanyaan dulu Supaya suara terbuka Kalau saudara enggak bisa Kalau saudara sudah mengerti pertanyaan ini Maka suara pun akan menangis Terharu, kaget, bangga Wow Aku di dalam kamu Wih, ini luar biasa Dengar Siapa yang di dalam siapa? Itu berarti siapa dikuasai siapa? Dan siapa menguasai siapa? Mudah-mudahan tidak membuat bingung kalimat ini Oke Saya ulangi lagi Ini pertanyaan penting Aku di dalam kamu Kalau cuma kita baca begitu saja Nothing Ya, gitulah Sudah tahu Tapi kalau saya beri pertanyaan Siapa yang di dalam siapa? Itu akan menunjukkan siapa menguasai siapa? Dan siapa dikuasai siapa? Siapa jawab? Jawabannya cuma satu Ini yang luar biasa Saudara Ngerti? Wow Saudara ini yang dasyat Sudah ketemu jawabannya Aku di dalam kamu Daniel Aku di dalam kamu Stanley Aku di dalam kamu Elizabeth Aduh saya terharu Berarti Oh Wim kamu muncul Tadi Papa baru sharing soal kamu COVID-19 Academy Ayo Kalau Yesus di dalam kita Tolong jawab dong Siapa menguasai siapa? Siapa dikuasai siapa? Saya tunggu Belum ada yang muncul Komennya mana? IG Zoom Ya Ayo Belum ada yang keluar Di IG Di Facebook Belum muncul Mana? Aku di dalam kamu Maka saya beri pertanyaan Siapa yang menguasai siapa? Dan siapa dikuasai siapa? Mana kok belum ada? Kok susah benar sih saudara? Ayo mana? Atau saya belum kebaca Bapak kuasai Ya kuasai siapa Rino? Saya dikuasai Yesus Dan Yesus Nah salah semua Salah semua Aku Yesus Udah-udah kelamaan Sini Sini di popos Sengaja sebelas lebih Sebabnya Oke Sudah Salah semuaan Salah kok roh kudus lagi Dengar-dengar ya Stanley Kenapa kamu tertawa terus Dari tadi aja Saudara ini hal yang buat saya nangis Aku di dalam kamu Daniel Saudara tau Berarti Yesus Tuhan Menyerahkan diri Kepada kita Loh Betul gak? Aku di dalam kamu Berarti Yesus Menyerahkan diri Terserah kamu Daniel Terserah kamu Oh Huta Julu Leo Selama Papa Enggak dengar kamu Bagaimana kabar Medan Leo? Iya Bapak yang menguasai kita Salah Jadi Siapa yang di dalam kita Itu hak kita Betul gak? Berarti Sama kalau saudara Dan saya hidup di dalam Kristus Itu artinya Kita tunduk mutlak Kepada Tuhan Yesus In Christ tadi Tapi ini Yesus yang ada Di dalam kita Berarti Kita yang menguasai dia Saudara Wih Ini kaget sekali Maka itu Oke Saudara masih bingung Cobaan Buka Yohanes 2 Ayat 23 24 Ini Saya dapat Jawabannya Oh Ada yang baru ngerti Oh Yesus Tuhan yang besar Itu Menyerahkan diri Pada kita Iya Ini yang luar biasa Saudara Huh Saya sampai Tuhan ampuni Yohanes 4 Lihat Ayat 23 24 Bapak Biar Hari ini terjadi revolusi Dalam hidup kita Merinding Betul Saya pertama Belajarnya Bukan Yohanes 2 Ayat 23 24 Yohanes 2 Langsung satu terjemahan saja Serius Saudara Maka itu bagaimana Hidup Tidak berdampak Kalau sehebat ini Yohanes 2 Ayat 23 24 Oke 23 Dan Sementara Iya Oke Terima kasih Efraim Dan Sementara Iya Di Yerusalem Selama Hari Raya Pasca Banyak Orang Percaya Dalam Namanya Ternyata Ini Percaya Yang Motivasinya Salah Karena Mereka Telah Melihat Tanda-tanda Yang Diadakannya Nah Tuhan Yesus Tidak Suka Percaya Dia Motivasinya Cari Mujizat Gak Suka Betul Daniel Purnomo Merinding Lihat Ayat 24 Mengapa Tetapi Yesus Sendiri Ini Ini Yang Buat Saya Kaget Tetapi Yesus Sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada Mereka Karena Yesus Mengenal Hati Kita Semua Stop Saya Kembali Ke kalimat Pertama 24 Tetapi Yesus Sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada Segitu Banyak Orang Yang Percaya Kepada Dia Ngerti Enggak Kata Dalam Bahasa Ada Kata Negatif Tapi Artinya Positif Ini Negatif Tetapi Yesus Sendiri Tidak Nah Itu Negatif Tapi Artinya Positif Positif Dimana Dengar Ya Baik Saya Tanya Maka Itu Kalau Belajar Alkitab Kayak Anak Kecil Suka Tanya 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 Ruh Kudus Membuat Saya Pertanya Saya Senang Nah Suara Perhatikan Mas Ionus 2 24 Perhatikan Saya Beri Pertanyaan Lewat Ayat Ini Berarti Sebenarnya Tuhan Yesus Itu Ingin Menyerahkan Dirinya Ke Kita Eh Maaf Sebetulnya Tuhan Yesus Itu Ingin Mempercayakan Dirinya Ke Kita Atau Tidak Ayo Mana Sebenarnya Iya Iya Sudara Ini Yang Saya Kaget Siapa Kita Jujur Siapa Kita Yesus Yesus Pencipta Alam Semesta Maaf Besar Mempercayakan Dirinya Kepada Mantan Bajingan Begini Maaf Saya Berkata Saya Bertobar Saya Menangis Siapa 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 Saudara Betul Duki Siapa Tuhan Kau luar biasa Wah Nggak ngerti lagi Ajaib Ajaib Masa sih Hidup ini Nggak bisa Berdampak Kalau Yesus Mau tinggal Di dalam Kita Aku Di dalam Kamu Ternyata Dia Ingin Mempercayakan Dirinya Kepada Kita Maka itu Kalau saya Kodba Pernikahan Saya Konseling Pernikahan Begitu Orang tua Pengantin Bilang Minta Pisah Harta Saya Batalkan Pernikahan Sebentar Orang tua Itu Jahat Kamu Kenapa Karena Cuma Satu Alasan Orang tua Sebelum Anak-anak Menikah Minta Pisah Harta Supaya Kalau Cerai Enggak Ribet Kan Kurang Ajar Bagaimana Anak Belum Menikah Sudah Dipersiapkan Percerai Kalau Enggak Orang Tuanya Bajingan Dan Goblok Dalam Nama Yesus Anak Belum Cerai Eh Anak Belum Menikah Kok Dipersiapkan Percerai Maka Itu Setelah Menikah Suami Istri Kalau Engkau Tidak Saling Percaya Uangmu Kepada Pasanganmu Engkau Hidup Dalam Perjinan Di Mata Tuhan Suami Istri Yang Sudah Tidak Saling Percaya Itu Adalah Bukan Suami Istri Sebab Suami Istri Tidak Perlu Ngurus Cerai Kepengadilan Cukup Mencurigai Cerai Sudah Begitu Suami Curiga Uang Pada Istrinya Istri Mencurigai Uang Pada Suaminya Sudah Cerai Rumah Tangga Itu Bayangkan Yesus Tuhan Ya Dia sudah Nyerahkan Diri Di Kayu Salib Tapi Kita Seringkali Enggak Percaya Dia Tetap Ingin Mempercayakan Dirinya Berarti Sebenarnya Dalam Tanda Kutip Kita Ini Bisa Pakai Dia Semau Mau Kita Kalau Dia Mempercayakan Dirinya Kepada Kita Kalau Yesus Sudah Di Dalam Kita Berarti Kita Punya Hak Mengapa Ngapain Dia Terserah Dia Tidak Boleh Aduh Tuhan Tidak Ngerti Saya Tapi Inilah Hidup Yang Berdampak Karena Yesus Tuhan Ada Di Dalam Kita Kembali Yonus 4 Yonus 14 Ayat 23 Ini Ayat Terakhir Setelah Yesus Di Dalam Bapa Bapa Di Dalam Kita Di Dalam Yesus Maka Yesus Di Dalam Kita Sekarang Ayat 23 Jawab Yesus Jika Jika Seorang Mengasih Aku Ia Akan Menuruti Firmanku Puji Tuhan Dan Bapakku Akan Mengasih Dia Pelan-pelannya Awak Ayat 23 Yonus 14 Jawab Yesus Jika Jika Seorang Mengasih Aku Ia Akan Menuruti Firmanku Jelas Terus Dan Bapakku Akan Mengasih Orang Itu Woy Terima Kasih Kita Disayang Bapak Dan Gak Cukup Dan Oh Ini yang Buat Saya Syok Catat Ya Saudara Inilah Satu-satunya Ayat Dalam Seluruh Alkitab Satu-satunya Yang Berkata Dan Kami Huruf Besar Woy Kami Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus Akan Datang Kepada Orang Yang Mengasih Dia Dan Orang Yang Mengasih Dia Pasti Dikasih Oleh Bapak Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Gak Cuma Datang Woy Ini Luar Biasa Kok Mau Ya Tuhan Ada yang Berkata Begitu Kok Mau Ya Tuhan Yang Dasyat Itu Mempercayakan Diri Kepada Kita Iya Ini Yang Luar Biasa Mempercaya Keterlaluan Keterlaluan Ada Suami Gak Percaya Istrinya Istri Gak Percaya Suaminya Keterlaluan Ini Lu Percaya Sudah Dengan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Ini Yang Luar Biasa Kami Akan Diam Bersama Sama Dengan Dia Surga Kosong Sebab Kami Ada Dengan Kita Di Dunia Apakah Seperti Ini Gak Berdampak Awas Kamu Jadi Hidup Yang Berdampak Itu Bukan Sulit Maka Itu Di Awal Tadi Saya Berkata Hidup Yang Berdampak Itu Gak Perlu Bergumul Berjuang Doa Puasa Ini Memberi Persembahan Tidak Itu Otomatis Sebab Kami Tinggal Diam Bersama Kita Di Dunia Ini Puji Tuhan Ayo Kita Semua Betul Betul Menjadirkan Sekerja Kristus Yang Berkenan Kepada Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Ayo Kita Gemparkan Dunia Dengan Firman Tuhan Ini Yang Begini Belum Pernah Kita Lihat Kami Lihat Puji Tuhan Saya serahkan Kembali Kepada Hus Sama Sama Amen Ternyata 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 Yesus Yang Menyerahkan Dirinya Buat Saya Jadi Selama Ini Kita Berpikir Bahwa Saya Yang Dikuas Tuhan Tapi Ternyata Yang Lebih Dasyat Itu Adalah Yesus Menyerahkan Dirinya Ya Betul Saya Menjadi Menyumati Firman Hari Ini Saya Percaya Orang-orang Juga Sangat Diberkati Melayari Firman Tuhan Pada Malam Hari Nah Hari Ini Yang Ingin Pertanya Saya Persilahkan Yang Tadi Sudah Ada Langsung Bapak Yang 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 Tadi Lewat Langsung Saja Gak Dengan Suara Jadi Biar Yang Lain Silahkan Bapak Bapak Yang Mana Ada Bapak Bapak Bacain Aja Kamu Yang Bacain Yuk Gak Bapak Langsung Aja Pak Rai Ayo Lalu Aja Waduh Iya Selamat Malam Selamat Malam Wow Puji Tuhan Malam Ini Luar Biasa Malam Ini Pesan Firman Tuhan Buat Kita Kami Kami Yang Masih Muda Yang Pasti Bahwa Di Era Pandemi COVID-19 Ini Kemurnian Motivasi Dalam Segala Hal Itu Merata Dan Terjadi Ril Dalam Kehidupan Kita Semuanya Nah Tadi Saya Karena Memang Di Firman Tuhan Tadi Goden Bahas Kalau Yesus Di Dalam Kita Yang Saya Tanyakan Tadi Adalah Ketika Yesus Dalam Kita Relasi Dengan Hidup Berdampak Mungkin Goden Jelaskan Ulang Tadi Ada Putus Putus Soalnya Oke Sayanya Ada Putus Putus Ya Saya Ijinkan Saya Memberi Contoh Negatif Orang Yang Kerasukan Setan Setan Dimananya Orang Itu Di Dalamnya Bukan Betul Enggak Efraim Nah Orang Yang Kerasukan Setan Berdampak Enggak Untuk Sekitarnya Untuk Lingkungannya Jelas Berdampak Negatif Berdampak Tapi Negatif Maaf Uang Bisa Hidup Di Dalam Hati Seseorang Enggak Eh Jawab Uang Bisa Hidup Enggak Dalam Hidup Seseorang Bisa Nah Pertanyaannya Kalau Orang Itu Di Dalam Hatinya Ada Uang Yang Menguasai Berdampak Enggak Untuk Lingkungannya Berdampak Dia Pasti Pelit Saudara Kalau Yesus Tuhan Yang Menyerahkan Dirinya Untuk Hidup Di Dalam Kita Kalau Enggak Berdampak Hidup Kita Ini Kan Keterlaluan Nah Akhir Tahun 70-an Awal 80-an Saya Bersyukur Saya Sudah Enggak Ingat Sudah Lama Ternyata Dua Minggu Lalu Salah Seorang Anak Saya Mengingatkan Wih Saya Lupa Begini Tuhan Mengajar Ini Soal Uang Soal Uang Kita Enggak Boleh Sombong Hidup Enggak Perlu Uang Enggak Boleh Sombong Tapi Begini Gambarannya Supaya Kita Sadar Ya Hidup Ini Perlu Uang Ternyata Kapal Sudara Jangan Lagi Kapal Perahu Saja Bisa Enggak Perahu Kapal Hidup Tanpa Air Enggak Bisa Kapal Perahu Itu Harus Ada Air Enggak Ada Air Enggak Jalan Tapi Ya Perhatikan Tapi Air Itu Dilarang Keras Masuk Masuk Kedalam Kapal Jawab Apa Yang Terjadi Kalau Air Masuk Kedalam Kapal Ya Tenggelam Nah Begitulah Hidup Hidup Perlu Uang Tapi Jangan Uang Masuk Ke Hidup Kita Yang Ada Di Hidup Kita Tetap Tuhan Yesus Bukan Yang Lain Nah Dengan Ini Jelas Yang Efraim Puji Tuhan Ada Lagi Yang Lain Tadi Ada Pertanyaan Yang Kedua Kode Dari Rino Hilman Pertanyaannya Adalah Bagaimana Selalu Hidup Di Dalam Kristus Apakah Kita Hidup Harus Sesuai Dengan Yang Terpulis Di Dalam Alkitab Kita Harus Lakukan Semuanya Ya Pokoknya Rino Enggak Boleh Ada Macem-macem Dalam Hati Kita Ya Masalah Duit Masalah Kemaraan Masalah Pornografi Masalah Apa-apa Ya Pokoknya Firman Tuhan Dan Tuhan Yesus Saja Itu Harino Oke Lanjut Elizabeth Ada Lagi Yang Di Dalam Kita Ada Yang Bode Nah Sekarang ini Sekarang-sekut Boleh Yang Ingin Pertanyaan Bisa Langsung Ajukan Yaitu Dengan Tangan Tangan Selamat Malam Salam Dari Denpasar Hei Oke Oh Begitu Oh Iya Oke Ayo Rif Kan Ini Satu Buah Sebuah Kebenaran Yang Luar Biasa Bahwa Selain Kali Kita Hanya Terpikir Bahwa Kita Hidup Di Dalam Kristus Bahwa Hidup Bukan Ya Kalau Kita Yesus Yang Tinggal Di Dalam Mampu Kita Biasa Terjemahkan Yang Selama Ini Kita Biasa Lihat Tetapi Kali Ini Justru Bagaimana Yesus Menyerahkan Hidupnya Buat Kita Saya Melihat Bahwa Bagaimana Kita Berdampak Itu Artinya Bisa Gak Si Di Dalam Kehidupan Kita Berkarya Di Bidang Mana Saja Dan Ketika Kita Berkarya Di Bidang Mana Saja Itu Seringkali Juga Tentu Ada Hampatan Nah Saya Melihat Bahwa Dengan Kebenaran Ini Bahwa Ketika Kita Tahu Destiny Kita Dan Tuhan Mau Kita Jalan Di Dalam Sebuah Perjalanan Ini Arahnya Kesini Kita Lagi Ngalamin Hambatan Kesulitan Kita Minta Kristus Untuk Kristus Tolong Neng Ini Gimana Dikaranya Dari Bapak Dari Sendiri Gimana Itu Kan Sebenernya Bukan Kalau Orang Lihat Mahlumat Fadid Tuhan Padahal Tidak Sebenernya Apa Yang Ada Di Dalam Bilih Kita Yaitu Yesus Sehingga Segala Resursusnya Sendiri Justru Bisa Kita Gunakan Dengan Luar Biasa Ya Ya Oke Riff Papi akan Jawab Saudara Hidup Yang Berdampak Itu Harus Selalu Dan Selalu Dan Terus Menerus Ada Di Dalam Kesulitan Nah Keaneh Jadi Ariff Bukan Minta Tolong Untuk Tuhan Yesus Menyelesaikan Masalah Itu Bukan Itu Kebalik Nah Pertanyaan Ariff Papi Jawab Lewat Hidup Yusuf Kalau Yusuf Berdoa Supaya Dibebaskan Dari Perbudakan Gara-gara Kakak-kakaknya Misalnya Tuhan Jawab Yusuf Tidak Jadi Budak Dan Tetap Jadi Anak Emasnya Yaakob Lain Ceritanya Ariff Kalau Yusuf Minta Berseru Tuhan 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 Aku ini Tidak Berjina Kok Tuhan Diam aja Kenapa Aku masuk penjara Kan Tuhan Tahu Ini karena Fitnah Istri Potifar Seandainya Yusuf Berdoa Minta Bebas Dan Tuhan Jawab Karena Aduh Daripada Ini anak Mati Di penjara Aku Bebasin Ariff Ceritanya Lain Yusuf Akhirnya Punya Beridupnya Berdampak Gak Cuma Untuk Firaun Dan Kerajaannya Tetapi Yusuf Berdampak Untuk Seluruh Dunia Bahkan Kalau kita Baca Kejadian 45 Tuhan Yang Menyuruh Aku Mendahului Kamu Untuk Memelihara Suatu Kehidupan Wih Ariff Itu Firman Dasyat Berarti Saudara-saudara Kalau Tidak Ada Kesulitan Penderitaan Yang Yusuf Alami Israel Punah Di Dunia Karena Kelaparannya Hebat Zaman Itu Jadi Rekan-rekan Saudara-saudara Jangan Cengeng Jangan Berdoa COVID-19 Cepat-cepat Pergi Jangan Nikmati Dulu Mumpung Dia Masih Disini Mau kirim Yaudah Yang penting Kita hidup Berjaga-jaga Hidup Hidup Ini Punya Dampak Yang Luar Biasa Oke Lanjut Pak Ketua Nggak Nggak dengar Suaranya Nggak dengar Suaranya Stand Nah itu Dengar Ini Dengar Ya Ya Sekarang Dengar Oke Ya Disuruh Pertanyaan Atau Pernyataan Wow Ini Yang pertama Koden Udah lama Kita Ketemu Setemu Setemu Terakhir Ketemu Saya 4 3 4 Tahun Lalu Nah Tetapi Saya Sangat Dibesati Lewat Pelayanan Koden Dari Tahun 97 Kita Ketemu Stand Mic-nya Nggak dengar Mikrofonnya Nah Gitu Ya Gitu Stand Dari Tahun 97 Kita Pertama Ketemu PPRG Dikinasi Ya Yes Koden Ya Betul Nah Dan Hal yang Luar biasa Khususnya Pembapaan Ya Koden Nah Saya Mau Mungkin Bertanya Bertanya Seperti ini Koden Saya Hari ini Pendeta Gembala Jemaat Dan Saya Pun Anak Pendeta Nah Koden Nama Papi Saya Pasti Ya Papi Saya 72 Koden Oh Yang dari Indramayu Dulu ya Yang Pelayanan Di Indramayu Oh Majalengka Iya Majalengka Betul Ingat Sorry Salah Majalengka Iya Nah Nah Itu cerita Ceritanya Luar biasa Nih Kalau teman-teman Dengan Kata Majalengka Tapi Udahlah Itu Masa Lalu Iya Iya Nah Karena Girean Di situ Kan Oke Nah Apa yang Koden Sampaikan Saya Berkata Setengah Setujuh Setengah Enggak Koden Yang tentang Koden Ngomong Tentang Apa Sinode Atau Lembaga Itu Doktrin Doktrin Dengan Liturgi Saya Setengah Setujuh Setengah Tetapi Saya Mau Coba Terima Aja Dalam Arti Tuhan Memperbarui Amin Memperbarui Dan Yang Namanya Kebenaran Gak Akan Pernah Salah Gitu Saya Pikir Ya Dan Kalau Kita Selama Mau Berubah Mau Hidup Dalam Kebenaran Masih Tuhan Akan Tuntun Amin Kalau Hari ini Saya Duduk Di Ya Saya Bisa Bilang Kepengurusan Di Sinode Saya Sinode Saya Yang Tadi Disebut Paduki Kita Satu Paduki Saya Tidak Mau Nah Karena Kita Tubuh Kristus Saya Tidak Mau Bawa Suci Node Nah Saya Ada Di Dalam Kedudukan Itu Koden Dan Memang Jujur Kalau Kita Ada Di Dalam Jabatan Itu Sulit Koden Saya Bersata Memang Sulit Untuk Kita Merubah Dalam Arti Merubah Semuanya Ya Koden Merubah Semuanya Karena Merubah Semuanya Ini Kita Gak Bisa Bilang Apa Terus Banyak Hal Perekrutan Kaderisasi Dan Segala Macem Nah Sinode kami Ini Tahun Depan 100 Tahun Jadi Cukup Tua Kami Ini Kapal Tua Tetapi Saya Masih Pertanyaannya Begini Tetapi Saya Masih Berharap Memang Ada Beberapa Mentor Berkata Agak Sia-sia Kamu Berharap Kayak Begitu Nah Tapi Menurut Saya Kalau Sia-sia Kalau Sia-sia Apa Yang Papi Saya Lakukan Kepada Saya Sia-sia Nah Papi Saya Punya Kedronan Koren Tetapi Saya Melihat Bahwa Apa Yang Dilakukan Papi Saya Itu Sia-sia Kalau Enggak Kalau Enggak Misalnya Kalau Enggak Saya Enggak Jadi Seperti Ini Begitu Nah Saya Harus Jujur Bahwa Banyak Orang-orang Di luar Papi Saya Yang Menjadi Mentor Selain Papi Saya Tentu Itu Merubah Mainset Tapi Saya Melihat Betapa Papi Saya Puluhan Tahun Ada Di Organisasi Dan Yang Gak Bisa Dibilang 100% Berubah Tetapi Berani Membuat Perubahan Nah Kodet Tau Tau Tentang IG MN Tahun 97 Kodet IG MN Nah Disitu Pasti Sering Ketemu Pendeta Pendeta Dan Papi Saya Sangat Vokal Sekali Disitu Sangat Vokal Sekali IG MN Nah Jadi Saya Melihat Seperti Ini Saya Setuju Apa yang Kodet Bilang Tapi Ada Satu Sisi Saya Bukan Kurang Setuju Kurang Tepat Tapi Ijinkan Kami Yang Ada Di Organisasi Ya Organisasi Untuk Bisa Berubah Untuk Bisa Berubah Nah Mungkin Itu Kodet Pertanyaannya Tadi Dan Sekalian Pernyataan Gitu Ya Sorry Kodet Saya Percaya Kodet Gak 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 Biarlah Kita Yang Ada Di Zoom Ini Terbuka Dan Biarlah Kita Yang Ada Di Zoom Ini Benar Benar Dewasa Dan Menikapinya Cukup Baik Gitu Ya Itu Kodet Saya Sangat Saya Mendengar Banyak Hal Kodet Dari Teman-teman Di Papua Tentang Kodet Dan Beberapa Teman-teman Yang Di Luar Papua Jadi Inspiring Banget Inspiring Banget Nah Kodet Sebelum Kodet Kasinrot Salam Dari Papi Pernah Pelayanan Barat Di Papua Tahun 2001 Iya Betul Salam Balik Pernah Dilinggar Jati Sampaikan Pertemu Pertama Kali Dilinggar Jati Tuh Apa kabar Ini Waduh Berenyong Iya Jadi Kami Pertemu Pertama Kali Tahun 86 Dilinggar Jati Bulan November Iya Iya Oke Lanjut Stand Lanjut Jadi Itu Kodet Tadi Apa ya Ini Pertanyaan Kali Pernyataan Dan Mungkin Merespon Kodet Sampaikan Merespon Kira-kira Kodet Tolong Kasih Tips Kepada Saya Dan Mungkin Teman-teman Semua Bahwa Gimana Kami Ada Di Organisasi Untuk Merubah Merubah Ya Merubah Sesuai dengan Firman Tuhan Merubah Kepada Kebenaran Kami Kepala Takung Ada Di Organisasi Kodet Ya Kira-kira Oke Sama-sama Stand Kodet Seneng Anak muda Seperti Kamu Jujur Terbuka Apa Adanya Saya Saya Ingin Meyakinkan Kepada Semua Saudara Jangan Pernah Takut Untuk Mengkritik Saya Untuk Menyatakan Apa Yang Salah Jangan Pernah Takut Ini Dugi Ini Tau Karena Anak Kami Yang Dina Bire Ya Saya Dengan Dugi Pelayanan Sejak Tahun 95 Sampai Hari Ini Masih Sama Sama Terus Jadi Saya Tidak Menganggap Diri Saya Senior Alasannya Kata Senior Itu Membuat Yang Junior Merasa Ada Jarak Enggak Seneng Kodet Bangga Seneng Bisa Bisa Begitu Terbuka Serius Kepada Siapapun Juga Terima Kasih Seneng Untuk Masukkan Begini Untuk Semua Kita Yang Di Facebook Instagram Tidak Hanya Stanley Yang Saya Mau Jawab Tapi Untuk Semua Tuhan Yesus Sejak Dia Datang Pertama Kali Di Dunia Dia Sudah Berkata Aku Datang Tidak Untuk Merombak Hukum Torat Tapi Untuk Menggenap Pinya Jadi Suara-suara Yang Masih Terlibat Dan Terikat Dengan Organisasi Disitu Tapi Di Luar Hidup Saudara Yang Sedang Tidak Di Dalam Organisasi Berjalanlah Bersama Roh Kudus Jadi Begitu Jadi Saudara Harus Punya Hikmat Nah Maka Itu Sten Jangan Berharap Organisasi Bisa Bisa Dirubah Jangan Ya Tuhan Aja Tidak Mau Biarin Nantikan Waktunya Hilang Sendiri Tapi Yang Tuhan Yesus Ingin Merubah Adalah Hidup Kita Bukan Organisasi Kita Tidak Jadi Biarkan Tapi Hidup Ini Harus Terus Mengalami Pembaharuan Supaya Dari Kemuliaan Kepada Kemuliaan Itu yang Tercadat Di Kulose Tiga Etang Kesepuluh Begitu Kita Mengenakan Pakaian Pakaian Manusia Baru Maka Terus Menerus Di Perbaharui Selain Koden Berharap Kalian Adalah Generasi Yang Setelah Seratus Tahun Ini Harus Tampil Lagi Sekali Stanley Kalianlah Dengan Generasimu Harus Tampil Setelah Perayaan Seratus Tahun Tahun Depan Ya Saudara Gereja Ini Lahir 1921 Di Denpasar Dan Surabaya Ini Sejarahnya 1921 Tahun Depan 2021 Gereja Ini Berusia Satu Setelah Nama Daniel Koden Dapat Dari Organisasi Ini Dari Seorang Gampatuan Namanya AM Koyo Dari Desa Sonder Atas Di Minahasa Itu Ya Papi Mami Koden Menikah Diberkati Di Gereja Ini Nah Jadi Saya Tahu Betul Jadi Bagaimanapun Stan Koden Punya Hutak Dengan Gereja Ini Oke Selasya Oke Hose Ada yang lain Bagaimana Bagaimana Stanley Thank you Thank you Thank you Thank you Oh Oh Ya Sangat Amen 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 Hari ini Ada pertanyaan Dari Fredy Matinda Koden Iya Bertanya Bagaimana Koden Tipsnya Supaya Kita Bisa Persisten Dan Terus Menjadi Berdampak Karena Kadangkala Bisa Naik Dan Turun Kalau Misalkan Dari Dari Awal Ibrani 12 Ayat 2 Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Jawabannya Bapak Ini Fokus Hanya Kepada Tuhan Yesus Bukan Yang Yang Lain Lain Maafkan Akhir Akhir Ini Kalau Kita Melihat Kegerakan Yang Ada Sedih Yang Satu Ya Pokoknya Intinya Yesus Plus Nah Jangan Yesus Ditambah Macem-macem Maaf Hati-hati Kalau 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 Pengajaran Yesus Pakai Minyak Yesus Pakai Baju Ini Jubah Ini Pakai Banner Pakai Ini Aduh Sudahlah Kembalikan Yesus Itu Yesus Terima kasih Kesaksian Untuk Itu Jadi Selama Kita Fokus Kepada Tuhan Yesus Maka Kita Nggak Akan Naik Turun Naik Turun Tetap Semangat Karena Anugerahnya Ijinkan Koden Memberi Kesaksian Buat Kemuliaan Tuhan Agustus Yang Lalu Ya Koden Ini Mensyukuri 48 Tahun Koden Jadi Ambat Tuhan Dan Itu Satu Anugerah Tuhan Yang Luar Biasa Kalau Tuhan Dari Ini Itu Anugerah Tuhan Yang Luar Biasa Maka Itu Ayo Semua Rekan Rekan Tetap Mata Kita Tertuju Kepada Yesus Tidak Boleh Tertuju Kepada Uang Pada Kedudukan Pada Posisi Tidak Oke Itu Dulu Elizabeth Oh Silahkan Silahkan Selari Pengen Jadi Anak Anak Kecil Malam Hari Ini Koden Jadi Nanya Molo Tidak Apa Tadi Stanley Sudah Mewakili Dari Hati Si Hatinya Di Dalam Organisasi Saya Sendiri Kalau Dibilang Lulusan Sekolah Keologi Gilets Tapi Saya Sekarang Beberapa Tahun Yang Dua Tiga Tahun Terakhir Justru Malah Sudah Keluar Dari Struktur Gereja Bukan Melayani Bukan Berarti Melayani Tapi Keluar Dari Struktur Kepengurusan Dan Saya Melayani Lebih Banyak Di Luar Di Luar Gereja Bagaimana Tapi Seringkali Orang Orang Yang Melayani Di Dalam Struktur Dalam Tanda Kutip Ya Mungkin Mereka Juga Pengen Kita Ada Di Dalam Tetapi Mereka Mau Juga Kadang-kadang Narik Kita Kedalam Ayudah Balik Lagi Harus Gini Kamu Dibutukan Dan Lain Lain Tetapi Saya Lebih 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 Hati Saya Lebih Banyak Tergerak Di Luar Struktur Malahan Karena Saya Merasa Lebih Banyak Dengan Orang Orang Bukan Orang Gereja Saya Lebih Banyak Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Tidak Kenal Kristus Malahan Dan Saya Lebih Menikmati Hidup Saya Jadi Orang Percaya Tapi Seringkali Teman-teman Yang Bergereja Justru Menganggapnya Agak-agak Berbeda Artinya Kalau Melayani Ayo Di Gereja Ya Gimana Kut Ya Jawabannya Tuhan Yesus Memanggil Kita Ke Dunia Ya Ke Dunia Marketplace Istilah Kerennya Ke Dunia Nah Jadi Organisasi Penting Karena negara Kita Negara Hukum Tapi Tapi Memang Betul Kalau Kita Menggunakan Matis 25 Ayat 40 Begini Raja Itu Menjawab Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Engkau Telah Melakukannya Untuk Aku Saudara 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 Yesus Yang Paling Hina Adanya Tidak Di Dalam Kebaktian Gereja Saudara Saudara Yesus Yang Paling Hina Adanya Di Luar Kebaktian Gereja Jadi Supaya Hidup Ini Berdampak Ayo Kita Menjadi Berkat Di Luar Sistem Ada Waktunya Kita Di Dalam Sistem Ada Waktunya Kita Di Luar Nah Itu Riff Terus Ayat Tambahnya Yesaya 49 Ayat Yang Keenam Ya Yesaya 49 Ayat Yang Keenam Terlalu Sedikit Bagimu Yesus Ini Saya Langsung Terjemahkan Bebas Karena Itu Nubuat Buat Tuhan Yesus 800 Tahun Sebelum Yesus Datang Papa Di Wanti Terlalu Sedikit Bagimu Yesus Kalau Nanti Kamu Sudah Tiba Ke Dunia Tapi Yang Kamu Kerjakan Hanya Untuk Melayani Orang Orang Eh Suku Suku Yaakob Dan Orang Orang Israel Yang masih Terpelihara Terlalu Sedikit Nah Itu Pesan Tuhan Kepada Tuhan Yesus Sebelum Datang Karena Aku Menetapkan Engkau Untuk Menjadi Terang Bagi Bangsa Bangsa Supaya Keselamatanku Sampai Ke Ujung Bumi Jadi Sudara-sudara Untuk hidup Berdampak Bukan Kepada Yang sudah Percaya Tuhan Yesus Istilah Berapa Tuhan Yang saya Sering Dengar Jangan Menggarami Garam Setuju Engkak Kalimat Itu Di dalam Gereja Sudah Garam Semua Ayo Kita Jadi Garam Yang Di tempat Engkak Ada Garam Itu Jangan Menggarami Garam Itu Kata Bagus Jelas Ya Arif Maju Terus Tuhan Berkati Oke Oke Thank you Bro Arif Nah Hari ini Kita Kedatangan Pak Sulis Tio Tepa Ini Kode Dia Adalah Senior Di SMPL Dan Seorang Pester Juga Di SMPL Oh Wow Luar biasa Sementara yang mana Kode Itu pake HP Jadi Belum melihat Kok Gak Ada Yang mana Maaf Sulis Kok gak ada ya Oh Bentar Mana Belum Yaudah Lanjut Aja Salam Oh Iya Berarti Anak-anak Kode Ada disitu Sonsugos Juga Loh Nah Makanya Anak Kode Disitu Indra Iya Iya Oke Oke Terima kasih Buat Apa namanya Waktunya Kode Sebenarnya Apa yang Kode Bagikan Ini Memang Sebuah Paradigma Yang Sebenarnya Sudah lama Tetapi Dimunculkan Kembali Dan Apa namanya Memang Banyak sekali Sekarang Pengertian-pengertian Bahkan Nafsiran-tafsiran Teologi Jadi Sejauh Banyaknya Hamba Tuhan Yang masih hidup Di bumi ini Termasuk Para Alunilet Maka Mereka juga Bebas Berkermanentik Mengeksegesa Dan juga Berteologi Tetapi Yang namanya Kebenaran Pasti Akan Terus Hidup Dan Terus Terbaharui Saya Bersyukur Malam Hari ini Banyak Mendapatkan Dekat Dari Sharing Kode Bagikan Dan Perlu Dibuat Sebuah Jurnal Teologi Atau Sebuah Buku Untuk Meringkasnya Dan Itu Menjadi Sebuah Kontribusi Teologi Bagi Teologi Kode Nah Tetapi Ada Sedikit Kode Yang Ingin Saya Minta Dipertegas Atau Minta Dijelaskan Sedikit Aja Karena Begini Ada Sedikit Tadi Sepertinya Kok Jadi Seperti Kontradiktif Dari Dari Pernyata Kode Sepertinya Mungkin Saya Terlewat Atau Saya Kurang Lengkap Mendapatkan Gak Papa Kita Belajar Jika Keberadaan Gereja Sering Halo Ya Lanjut Dengar Dengar Masih Dengar Oke Ya Jika Keberadaan Gereja Sering Dikonotasikan Rutinitas Agamawi Yang Akan Segera Menemui Kehancurannya Kira-kira Seberapa Jauh Atau Seberapa Besar Relevansi Gereja Dalam Bentuk Sinodal Yang Masih Berjalan Sampai Hari Karena Tadi Sepertinya Ada Kontradiktif Ketika Stanley Juga Berbicara Kode Berkata Bahwa Gereja Yang Keorganisasian Itu Masih Harus Berjalan Dan Juga Masih Sepertinya Masih Bisa Penting Tetapi Di Satu Sisi Ini Menemui Kehancurannya Kira-kira Bisa Gak Di Pertegas Karena Ini Juga Bersifat Kepada Sebuah Perubahan Fondasi Dari Teologi Tentang Pastoral Gereja Gereja Eklisiologi Karena Semua Ini Sedang Di Adakan Sebuah Digelar Oleh Tuhan Perubahan Perubahan Yang Menuju Kepada Kesempuruhan Gereja Kira-kira Bisa Di Pertegas Ya Terima kasih Jadi Panggilnya Apa Sulis Teta Oke Sudara Eh lupa Maaf Oke Ya Hari ini Nongol Ya Yang Baik Yang di Facebook Yang di IG Saya harap Dengar Pertanyaannya Penting Saya akan Jawab Pelan-pelan Dan Tidak Ada Salah Penafsiran Tidak Akan Terjadi Perdebatan Saya Mengutip Pernyataan Yang Kisah Rasul Tulis Ya Masih Ingat Hari itu Ada Sidang Besar Di Yerusalem Terus Ada Yang Berkata Eh Ngapain Kalian Sibuk-sibuk Ya Itu kan Bicara Soal Pekerjaan Tuhan Sudah Murid-muridnya Ingat Dulu Pernah Ada Orang Ada Kelompok Yang Buat Ini Buat Itu Eh Bubar Juga Ya Masih Ingat Istilah Itu Sudara Mari Kita Pakai Firman Itu Percayalah Firman Itu Akan Jadi Jawaban Semua Yang Berasal Dari Manusia Cepat Atau Lambat Akan Berakhir Dan Gugur Dengan Sendirinya Tetapi Segala Sesuatu Yang Berasal Dari Tuhan Yang Adalah Kebenaran Itu Itu Yang Tetap Ada Jadi Kalau Tos Saya Tidak Ngomong Tentang Sinodal Tentang Organisasi Kalau Tos Saya Tidak Ngomong Dan Kalau Itu Memang Bukan Berasal Dari Tuhan Karena Menyebabkan Pertentangan Yang Tidak Habis Habis Sampai Hari Ini Contoh Saja Doktrin Calvin Dengan Armenian Nggak Pernah Ketemu Sampai Hari Ini Katolik Protestan Nggak Pernah Ketemu Sampai Hari Ini Dan Masing Masing Berkata Paling Benar Maaf Sekarang Ini Seorang Ikuti Berita Berita Tentang Saudara Saudara Kita Kau Muslim Sedang Panik Sebab Terbuka Hal-hal Yang Tersembunyi Selama Ini Gereja Katolik Mengalami Kegoncangan Besar Betul Di dalam Buddha Di dalam Hindu Mengalami Kegoncangan Besar Maka Kalau kita Percaya Ibrani 12 Ayat 26 Dan 27 Lagi Tolong Dicatat Ibrani 12 Ayat 26 Dan 27 Ini Yang Sedang Terjadi Semua Akan Digoncang Dan Sedang Digoncang Bahkan Langit Pun Digoncang Nggak Cuma Bumi Saja Kalau kita Lihat Alkitab Semua Kata Langit Menunjukkan Sistem Ya Semua Digoncang Sistem Apapun Juga Supaya Tinggal Satu Yang Tidak Tergoncangkan Waktu itu Suaranya Menggoncangkan Bumi Tetapi Sekarang Yang memberikan Janji Satu Kali Lagi Aku Akan Menggoncangkan Bukan Hanya Bumi Saja Melainkan Langit Juga Corona 27 COVID-19 Menggoncang Langit Sudara Perhatikan Perusahaan Perusahaan Yang Exist Satusan Tahun Tutup Bangkrut Wih Ini COVID-19 Itu Merubah Semuanya Sudara Nah Jadi Sulis Bukan Koden Yang Bicara Tapi Ini Ungkapan Satu Kali Lagi Menunjuk Kepada Perubahan Pada Apa Yang Dapat Digoncangkan Karena Satu Ini Dijadikan Supaya Tinggal Tetap Apa Yang Tidak Tergoncangkan Maka Itu Seingin Kepada Sudara Sudara Semua Daripada Sibuk Mempertahankan Yang Pasti Akan Digoncangkan Kenapa Kita Enggak Sibuk Mencari Satu Yang Enggak Bisa Digoncangkan Itu Sayang Waktunya Siapa Yang Baca Tulisan Peter Gonta Berapa Hari Terakhir Ini Peter Gonta Menulis Daftar Perusahaan Perusahaan Yang Jatuh Ngeri Sudara Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Ekses Ratusan Tahun Gara Gara Covid 19 19 Wih Ngeri Sistem Pemerintahan Berubah Politik Berubah Sistem Pertahanan Berubah Sistem Pangan Berubah Sistem Hidup Semuanya Dijungkir Balik Dengan Covid 19 Saudara Dan Saya Sudah Menerima Kerajaan Yang Tak Tergoncangkan Amen Yaudah Ayo kita Lari Kesitu Saja Yang Tidak Tergoncangkan Jadi Bukan Koden Kontradiksi Dengan Apa Yang Dinyatakan Tapi Ayo Ya Karena Saya Juga Sampai Hari Ini Masih Ada Di Satu Organisasi Masih Karena Perlu Badan Hukum Untuk Bergerak Tapi Saya Tidak Sibuk Dengan Organisasi Itu Saya Sibuk Dengan Organismenya Jelas ya Jadi Gak Apa Jadi Saya Harap Dengan Penjelasan Ini Semua Kita Mulai Mengerti Jadi Ilustrasinya Begini Yes Mencari Yang Tak Tergoncangkan Siapa Tapi Lato Siapa Ini Ilustrasinya Oke Kalau Ada Tiga Ribu Botol Ya Di Depan Kita Lalu Diberitahu Di Antara Tiga Ribu Botol Itu Hanya Ada Satu Botol Dengan Material Khusus Yang Tidak Bisa Pecah Walaupun Dipalu Dibanting Dibakar Gak Bisa Terbakar Gak Bisa Gimana Caranya Untuk Mencari Satu Di Antara Tiga Ribu Jawabannya Ayo Rame Rame Bantingin Semua Pecahin Semua Setelah Hancur Tinggal Satu Nah Ini Yang Sedang Terjadi Dengan COVID-19 Saudara Permainan Belum Berakhir Game Masih Berlanjut Kita Tunggu Endingnya Sebentar Lagi Pemenangnya Cuma Satu Yesus Kristus Tuhan Raja Segala Raja Dan Tuhannya Tuhan Tuhan Yaudah Kita Tunggu Aja Ya Jelas Ya Tulis Puji Tuhan Hus Saya Kembalikan Siapa Dimana Yang mana Manukmari Manukmari Arson Boleh Silakan Antara Harton Atau Dari Tera Silakan Pokoknya Kalau Pak Luang Spesial Ternyata 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 Salam Salam Malam Buat Pak Daniel Dan Semua Kita Ternyata Yang Luar Biasa Ternyata 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 Pak Daniel Membahas Ternyata Ketika Memberikan Bindungan Raihkah Sempat Memberikan Teguran Keras Bagi Orang Orang Yang Sudah Berbicara Soal Pisah Harta 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 Nah Ya Berhubung Semenang Itu Mungkin Pak Daniel Sangat Ternyata Mendengar Bahwa Pak Daniel Sangat Keras Berbicara Soal Itu Nah Itu Yang Terjadi Di Tanah Papua Nah Bagi Orang Papua Asli Bahwa Menikah Grecia Itu Kemudian Tidak Menjadi Prioritas Karena Bagi Mereka Bayar Harta Lebih Dulu Baru Dikah Disahkan Di Hadapan Tuhan Nah Dari Budaya Yang Sudah Bertahun Tahun Yang Terjadi Di Tanah Papua Ini Menurut Pak Daniel Kita Sebagai Hamba Menurut Iya Putus Suaranya Tidak 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 Coba Tidak 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 Dengan Budaya Budaya Papua Yang Harus Membayar Harta Lebih Dulu Dibandingkan Menikahkan Anak Mereka Ke Gereja Menusahkan Pernikahan Di Adapan Tuhan Menurut Pak Daniel Ini bagaimana Solusinya Untuk kita Menghadapi Budaya Ini Yang Terus Bertahun Tahun Dan Saya Pikir Ini Menjadi Seperti Kutuk Bagi Tanah Papua Ya Mungkin Seperti Itu Pak Daniel Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Ya Bagi Sudara Yang Belum Tahu Ya Bagi Sudara Yang Belum Tahu Apa Yang Sifra Tanyakan Saya Akan Perjelas Sifra Saya Ternyata Sebagai Satu-satunya Pendeta Yang Bukan Dari Papua Yang Paling Berani Melawan Adat Maskawin Oh Bagi Seorang Belum Tahu Ngeri Sudara Praktek Perjinan Di Tanah Papua Ini Ngeri Ada Pendeta Majelis Belum Menikah Di Adapan Tuhan Karena Adat Maskawin Belum Lunas Orang Papua Kalau Punya Anak Perempuan Itu Bahagia Sekali Karena Kan Dapat Maskawin Tapi Kalau Punya Anak Lagi Itu Penderitaan Karena Bayar Maskawin Akhirnya Angka Perjinan Tinggi Sebab Anak-anak Muda Sudah Waktunya Menikah Tidak Bisa Menikah Karena Tidak Punya Maskawin Kasian Jadi Sifra Sejak Saya Datang Ke Papua Tahun 90 Sampai Hari Ini Orang Sudah Kenal Saya Saya Berantas Itu Sudah Berapa Puluh Pasang Pernikahan Yang Saya Sahkan Di hadapan Tuhan Saya Melanggar Adat Mereka Diam Juga Karena Ini Fakta Harus Berani Gereja Harus Berani Menyatakan Kebenaran Itu Selama Gereja Tunduk Pada Adat Makan Raka Yang Muncul Ini Bukan Cuma Papua Tolong Semua Tanah Tanah Kristen Di Indonesia Papua Maluku NTT Sangir Minahasa Toraja Atak Nias Mentawai Rusak Gereja Tuhan Karena Adat Lebih Dijunjung Tinggi Daripada Firman Tuhan Bagi Yang Belum Tahu Supaya Tahu Di Hampir Semua Tanah Kristen Adat Mengubur Orang Mati Itu Memiskinkan Orang Orang Jadi Miskin Gara-gara Ada Kalau Ada Orang Meninggal Orang Menikah Juga Begitu Nah Ini Kegagalan Para Misionaris Dulu Meletakkan Dasar Yang Salah Jadi Sifra Harus Berani Saya Melawan Puji Tuhan Saya Masih Hidup Sampai Hari Ini Gak Pernah Dipanah Ya Karena Kebenaran Ya Itu ya Oke Terima kasih An Diingatkan Anak Saya Yang Mau Dengar Jelas Ya Kebenaran Itu Kebenaran Kita Berani Menyampaikannya Apapun Risikonya Maka Hidup Ini Pasti Berdampak Kalau Hidup Ini Berani Lurus Menyatakan Kebenaran Puji Tuhan Tuhan Memberkati Hose Saya Kembalikan Sama Sama Sifra Manowari Dimana Sifra Manowarinya Dimana Oh Sorong Sorong Dom Sorong Aimas Oh Sorong Kota Oh Siapain Yang Mana Malanu Oh Itu Dimana Manowarinya Art Kepala 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 Ondo Afi Ondo Afi Oh Dekat Mana Dekat Telkom Dekat Benar Pas Depan Telkom Oh Dekat Telkom Oke Iya Ntar Kepala Manowari Ketemu Ya Ya Oke Hoss Lanjut Hoss Boleh Oh Sebentar Ya Boleh Boleh Terima kasih Hormat Buat Semua Senior Raka Kaka Yang luar Biasa Di Lain Saya Sepakat Sekali Dengan Koden Statement Koden Nanti Bahwa Tidak Menyibuhkan Diri Dengan Organisasi Karena Itu Akan Juga Hilang Bagaimana Membangun Membangun Manusianya Untuk Tetap Fokus Dan Mencari Kristus Saya Diti Seperti Konfer Tidak Fokusnya Itu Yang Saya Sepakat Koden Karena Kalau Kita Menurut Saya Menurut Saya Kalau Kita Hanya Berfokus Pada Organisasi Ruang Lingkup Terlalu Kecil Kita Harus Bergerak Juga Di Luar Organisasi Yang Berfokusnya Kepada Membangun Manusia Membangun Orang Lain Supaya Tadi Koden Bilang Orang Orang Yang Hina Yang Di Luar Gereja Itu Bisa Menemukan Kebenaran Yang Kita Dapat Walaupun Di Gereja Juga Ada Orang Hina Yang Seperti Itu Mungkin Itu Mungkin Ada Tapi Tidak Terlihat Boleh Orang Orang Di Gereja Menggarami Garam Saya Sepakat Sekali Dengan Statement Itu Dan Itulah Yang Sedang Saya Dan Teman-teman Dekat-dekat Pelayanan BKD Manukwari KD Resal Teman-teman Rekan Yang Lain Sedang Memang 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 Kesatuan Tukuh Dengan Memang Kudusia Saya Jadi Ingat Dengan Sahabat Saya Teman Baik Saya Rindu Dulu Pernah Dia Memang Situ Gerakan Yang Itu Jadi Dorongan Membangun Manusia Sepakat Sekali Saya Terima kasih Banyak Mendengar Walaupun Terlambat Masuk Tapi Sepakat Mendapati Apa Yang Menurut Saya Terjadi Di Indonesia Terima kasih Banyak Rindu Sekali Kalau Saya Ketemu Kodin Saya Pernah Ketemu Kodin Kodin Oh Lupa Maaf Terima kasih Untuk Statement Itu Sangat Pemberkat Saya Dan Itu Yang Sebenarnya Menurut Saya Harus Menjadi Fokus Menjadi Tujuan Kita Orang Orang Yang Sudah Di Dalam Kristus Tersembuhi Dan Tinggal Di Dalam Kristus Itu Dimana Kita Tetap Mau Rindu Membawa Ketemu Orang Lain Karena Sepakat Sekali Tadi Kodin Bilang Bahwa Saya Sepakat Bahwa Geri Tuhan Yang Datang Yang Datang Ke Dunia Tidak Membangun Kereja Dia Tidak Membangun Organisasi Tidak Mencari Orang Untuk Berjumpa Dan Mengenal Dia Itu Yang Membuat Dua-duanya Baik Tapi Mari Bergerak Di Dua Bidang Ini Untuk Bisa Menjangkau Banyak Orang Supaya Kita Bertambah Bertambah Kira-kira Amin Terima kasih Banyak Hormat Buat Senior Senior Semua Kaka Semua Di Light Host Yang Kayaknya Semakin Kincong Saja Kak Sulis Kak Arif Kak Sulis Hormat Semuanya Terima kasih Banyak Tuhan Puji Tuhan 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 Ternyata Waktu Semakin Malam Malam Hari Ini Saya Akan Close Ini Beneran Close Karena Saya Lihat Memang Semakin Malam Semakin Fon Tuga Tapi Kayaknya Waktu Semakin Yang akan Memisahkan Di sana Ini Saya Undang Di Bro Rinto Tadi Ada Mau Bertanya Nanti Setelah selesai Bro Rinto Juga Boleh Closing Dalam Doha Jadi Saya Mau Tanya Kan Tadi Dijelaskan Tentang Satu Yang Tak Terbong Cangkan Yaitu Kerajaan Allah Sebenarnya Saya Coba Tanya Yang Praktis Di sini kan saya bergerak di bisnis Juga bergerak di dalam komunitas Nah Praktisnya kan sebenarnya gini Belum tentu saya ada di komunitas Di luar sistem gereja Saya tuh sedang membangun yang tidak terboncangkan Bisa jadi saya juga Sebenarnya terboncangkan punya gitu kan Jadi kan sebenarnya Yang saya mau tanya Yang saya mau tanya Kira-kira Apa yang ukurannya Atau prinsipnya Supaya yang kita bangun itu Benar-benar tidak terboncangkan Jangan sampai saya Sudah tidak di dalam organisasi Build people Komunitas Tapi ternyata juga Prinsip-prinsip yang dibangun salah Gitu kan Nah kira-kira apa nih Supaya kita juga mau belajar nih Karena kan pada akhirnya semua terboncangkan Tapi tinggal satu yang terboncangkan Thank you Thank you Pak Pertanyaan Rinto Ini pertanyaan pamungkas Istilah perang Jawa Wahyang Saudara Ini pertanyaan yang penting Termasuk pertanyaan Sule, Stanley, dan semua kita Doa Bapak kami Itulah wujud kerajaan Yang tidak terboncangkan Saya ulangi Doa Bapak kami Adalah kerajaan yang tidak terboncangkan Maka kalau saudara dan saya Hidup di dalam doa Bapak kami Dan kita menghidupi doa Bapak kami Maka apapun yang kita kerjakan Tidak akan pernah salah Saya persingkat Bapak kami yang di surga Kalau Bapakmu bukan di surga Urus sendiri Keren ya Dikuduskanlah namamu Kalau kamu masih memuliakan Sinudemu dan organisasimu Urus sendiri Jadilah gendakmu Kalau gendakmu yang jadi Bukan gendakmu Tuhan Urus sendiri Datanglah kerajaanmu Datanglah kerajaanmu Bukan kerajaan Sinodemu Datanglah kerajaanmu Nah Rinto Kalimat ini Supaya bumi jadi seperti surga Kapan bumi jadi seperti surga Berikanlah kepada kami Berikanlah kepada kami Makanan kami yang secukupnya Jangan lagi ada orang lapar Selama masih ada orang lapar di sekitar gereja kita Berarti kita gereja yang gagal Ingat Matius 4 Ayat 2 dan 3 Ditulis begini Setelah berpuasa 40 hari 40 malam Maka laparlah Yesus Jangan main-main Kalau masih ada orang lapar gereja Kalau gereja masih menemukan ada orang lapar di sekitar hidupnya Berarti itu bukan gereja Tuhan Tapi gereja Sinode Sebab ayat 3 Matius 4 berkata Setelah Yesus lapar Datanglah setan-setan itu Rinto Doktrin ini Doa Bapak kami Bayangkan Kalau yang lapar Tuhan Yesus Setan berani datang Apalagi yang lapar manusia Setannya kayak apa itu Tolong catat Maka itu gereja Stop sibuk doktrin Liturgi Baptisan Perjamuan Organisasi Jubah ini Jubah itu Stop Ayo kita kenyangkan orang lapar Supaya tidak ada setan-setan lagi Selama dunia tidak ada orang lapar Selama dunia isinya orang kenyang semua Setan lari Yang berikut Ampunilah kesalahan kami Matius 5 yang 9 Satu-satunya ayat yang memberitahu kita Mengapa Kapan Kok bisa Bagaimana Kita disebut anak-anak Tuhan Itu hanya Matius 5 yang 9 Berbahagialah kamu Yang membawa damai Maka kamu akan disebut anak-anak Tuhan Maka itu selama ada perang Maaf Hampir tidak ada sinode Yang tidak berebut uang dan posisi Aset, harta, dan posisi Maaf Berarti di dalam gereja pun setannya masih banyak Karena tidak saling mengampuni Hampir tidak ada sidang sinode di Indonesia Yang pakai politik uang Ngeri Pemilihan ketua sinode aja pakai uang Aduh kejam sekali Berdamailah Dan jangan bawa kami pada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya Rinto Papa Kanakiri Berapa hari ini lagi viral di sosial media Dan itu betul Saya enggak tahu yang nulis siapa Dari negara mana saya enggak tahu Satu hari ada orang Kristen cukup kaya Datang orang miskin Pengemis lah di rumahnya Lalu diundang masuk Tapi lewat pintu belakang Lalu dikumpulkan sisa-sisa makanan Di rumah orang kaya ini Diberikan kepada si pengemis Yang duduk di lantai Nah ketika Orang Kristen kaya ini Memberi makan Lalu ngajak doa Bapak kami Bapak kami yang dalam surga Suruh nirukan Si pengemis bilang Bapakmu yang dalam surga Nuh kaget ini orang kaya Kok Bapakmu Kok bukan Bapak kami Ulang Bapak kami dalam surga Dibalas Bapakmu dalam surga Sampai tiga kali Lalu orang kaya ini marah Kenapa kamu enggak ngikutin doaku Loh Itu kan Bapakmu Bukan Bapak kami Maksudmu Kalau itu Bapak kita Maka kamu enggak dudukkan aku di lantai Tapi di meja makanmu Berarti kita saudara Lalu kamu tidak memberikan aku Sisa-sisa makanan di rumahmu Berarti yang kita makan sama Karena Bapak kami Our Father Saudara Tulisan itu viral hari-hari ini Ayo kita belajar saudara Bapak kami yang di dalam surga Rinto Apa yang kamu kerjakan Dan apa yang kita kerjakan Kalau di dalam koridor Di dalam garis doa Bapak kami Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan Dan dunia membutuhkan itu Tuhan Yesus memberkati kita semua Wow makasih Pak Sudah siap banget Iya Oke luar biasa firmanya Nah ternyata hari ini Rekan-rekan semasa yang kita dipanggil Harus menjadi dampak Dan ternyata untuk menjadi dampak itu Jika Yesus sudah ada di dalam kita Dan Tuhan sudah menyerahkan dirinya buat kita Otomatis maka kita akan bisa menjadi dampak Walaupun dalam keadaan sulit Walaupun mungkin kita ada di dalam Denominasi siapapun kita Dan dimanapun kita berada Ternyata kita bisa menjadi dampak Nah hari ini terima kasih sekali lagi Buat Kodek Sama-sama Bukan setiap kami Bahwa kami ya Dalam pandilan apapun Setiap kita bisa maksimal Dan kita bisa membawakan Berita bahwa Yesus adalah Salah-salahnya Juru Selamat Buat sebuah seluruh Bapak Amin Yo sama-sama Siap Sama-sama Thank you juga Oke Terima kasih ya Kodek Sama-sama Ya Semua kita sama Ya Saya percaya Banyak anak Papua yang pasti ke depannya Mereka akan memimpin negeri ini Kodek Amin Betul Sama-sama Sama-sama Ya Dan saya minta Buat Dorito Kita akan mengakhiri Cumitan kita pada malam hari Saya persilahkan Buat Dorito Dorito Oke Thank you Bebel Thank you Sama-sama